Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Kamis kemarin meresmikan Desa Akelamo di Kabupaten Halmahera Barat sebagai desa wisata yang masuk dalam 50 anugerah desa wisata Indonesia 2022. Kunjungan Sandiaga ini menjadi penyemangat bagi warga Halmahera Barat dalam mengembangkan pariwisata dan memelihara budaya lokal. Usai meninjau Geopark Batu Angus di Kota Ternate, Menteri Sandiaga Uno langsung mengunjungi Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk meresmikan Desa Akelamo di Kecamatan Sahu. Kunjungan ini untuk meresmikan Desa Akelamo atau sering disebut Desa Lapasi sebagai desa wisata yang masuk dalam 50 anugerah desa wisata Indonesia. Sandiaga yang tiba bersama rombongan berkesempatan memainkan permainan tradisional boy tampurun bersama anak-anak. Selanjutnya rombongan Menteri disuguhkan sejumlah tarian khas etnis sahu seperti Cakalele dan Horom Toma Sasadu. Sejumlah kuliner khas warga setempat seperti ikan bakar dan nasi kambar juga disajikan kalangan wanita sahu, lengkap dengan beberapa jenis dabu-dabu. Saat meninjau pameran UMKM, Sandiaga sempat berbincang dengan pelaku usaha dan berjanji akan memberikan bantuan pengembangan usaha. 500 desa wisata ini akan menjadi lokomotif pembangunan pariwisata yang berkeadilan. Karena kami melihat bahwa ini bukan kita membangun desa Pak, tapi justru desa-desa wisata inilah yang akan membangun Indonesia. Saya yakin desa wisata Lapasi akan menjadi motivasi dan inovasi bagi desa-desa lain di Hamahera Barat dan di Maluku Utara. Terima kasih teman-teman. Bukan melalui kanal-kanal Kemen Parikraf yang Wonderful Indonesia ini sudah sangat dikenal, mampu mempromosikan destinasi prioritas milik Nusantara. Dan kami sangat siap nanti bekerja sama dengan Ibu Kadis dan juga dengan masyarakat seperti Pak Mas Muabri ini karena kita ingin menjual tadi mulai daripada tari-tariannya sampai juga proses kuliner yang saya lihat tadi Pak Bupati nggak berhenti makan nasi kembar. Rupanya enak sekali, saya minta dipesankan nanti buat buka puasa. Desa Akelamo atau Lapasi dinyatakan memenuhi ketujuh kategori yang dilombakan di Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022. Salah satunya memiliki pantai berpasir putih yang sangat indah. Ismail Sanghaji, AENews, melaporkan. Terima kasih.